bro 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 selamat apa ini selamat siang yang kalau kalian siang-siang selamat malam kalau kalian nonton malam-malam selamat sore kalau kalian nonton sore selamat pagi lagi kalian nonton pagi-pagi bro sekarang gue lagi ada di daerah Metro karbon ini moto blc bro gue lagi muter-muter aja pagi-pagi iseng cari angin segar cari angin segar jangan ntar yang lebih berhambung gua kalau kerennya hidup menghubungkan mentong tetruk bisa kali kapan-kapan kali ini gue bahas tentang kamera action yang gue pakai kita pilih jalan santai aja bro ada danau dia bro danau apa-apa ini buat manceng apa sini kita ada banyak ini lanjut kamera eksel yang gue pakai itu kamera Akaso V50 Pro dari sekian banyak kamera eksel yang gue lihat di YouTube ataupun di Shopee iya kan itu sama kamera Akaso V50 Pro itu Oh gue lihat dia punya fitur-fitur dia punya kelengkapan fitur kelengkapan peralatan itu itu Wah lengkap so mobil mengeduk ayo gini belakangan ya dia punya fitur dia punya kelengkapan dia punya kamera itu udah bagus banget gue beli itu seharga 1,5 juta bro 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 1,5 juta itu dengan peralatan yang udah sangat lengkap yang pertama lo dapet monting-monting dari jahub monting-monting yang kretelan-kretel yang kecil-kecil itu bro terus sekrut-sekrut terus lo dikasih baterai dua gila nggak bro jadi kalau baterai lo satu lo mati nodar atau baterai lo satu tinggal sedikit nah lo bisa bawa cadangannya kan keren tuh batai dua alternatif itu bro terus lo dapet casing-casing watercraft casing buat mengelam ke kedalaman kurang lebih 30 meter terus lo juga dapet remote bro remote control buat lo mau bikin video lo foto lo dari jarak jauh atau remote-nya terus kalau masalah kelengkapan oh itu aja lalu dia punya fitur-fitur udah lumayan canggih bro canggih lah kalau operan kalau kamera super seharga kamera seharga 1,5 juta itu yang pertama dia udah 4k menyebabnya 4k-nya bro bukan 4k-4k yang ini udah 4k udah 4k beneran ini terus oh udah touchscreennya bro jadi nggak klik-klik atau puter-puter lagi bro udah juga taskrin taskrinnya sensitif bro lanjut dia dalam namanya eh udah dilengkapi dengan sistem Ace atau eh penstabil video jadi stabil pas lo bikin video video lu nggak goyang-goyang dulu nggak patah-patah nggak goyang udah patah-patah bro lanjut dia udah ada peredam noise-nya atau kedisingannya di aplikasinya udah ada di fiturnya udah ada peredam kedisingan eh banyak-banyak gini enggak deh tadi gua lihat disini karena duduk-duduk aja begitu baru-baru jalanan tuh 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 nih bro kurangin bro enak banget di fiturnya juga tadi 4k udah 4k terus oh iya bro ada wifi-nya juga jadi lu bisa konekin dari kamera akasa ini ke ht lu kentang tuh aduh lalu untuk hasil gambar eh gambar pencahayaannya terang ataupun kurang terang itu bagus bro kayak misalnya nih siang-siang tetapi pagi ini lagi menimbing itu masih bagus tapi kalau lu ambil gambar malam hari dan pecahayaannya kurang atau lampunya kurang lampu jalanannya kurang itu emang ada sedikit gelap bro itu doang sih minusnya lalu kamera ini juga udah dikatakan dengan dia bisa bisa dipasang microphone eksternal ya bro gue udah dikatakan dengan microphone eksternal jadi nggak perlu bikin lihat ya langsung pasang aja mikrofon eksternalnya ya bro tapi kemarin gua coba pakai mikrofon eksternalnya asli dari akasa ini bawaan akasa ini tuh suaranya aduh berisik banget bro bisik banget dah parah gua udah beli konek konek adaptornya juga yang dari mini USB ke Z3.5 itu masih bro masih berisik banget bro jadi suara luar tuh masih masih kedengaran banget makanya hasilnya tuh berisik nggak 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 jernih kayaknya pokoknya ya udah boleh segitu aja oleh peguah atau lebih gua datang kamera action motoflog2 ini gue pakai untuk motoflog sehari-hari kalau ada pertanyaan mengenai kamera action yang gue pakai ini tulis aja ya Bro di kolom komentar nanti Insyaallah kalau gue bisa gue jawab setengah tahuan gue oke ya review jujur gue ngomong bro review jujur ya oke sekian dulu review info pembahasan kamera action akasoflog2 ini yang gue pakai untuk motoflogs hari-hari oke oh bahan lu pro bro oh gue nggak capek-capeknya gue ngalah-ngalahnya untuk meminta dukungan dari kalian semua ya kan kalau bukan dari kalian harus siapa lagi ya kan dengan cara like video ini terus berikan komentar positif atau negatif nggak apa-apa bro tapi membangun ya gue juga bisa membangun atau menyempurnakan channel motoflog2 ini oke terus jangan lupa subscribe tentunya pastinya bro gitu dan aktifkan langkahnya ya agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari gue nanti jadi kalian orangnya pertama bro nonton video gue gue kan oke demikian dulu pembahasan kali ini bro sampai jumpa di video-video gue selanjutnya ya bro salam 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 notoflog Indonesia salam 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 sal